Agama Yahudi sendiri bisa koeksis dengan teori evolusi juga? Bisa, bisa-bisanya. Sangat-sangat bisa. Karena gini, Taurat itu kan ditulis dengan bahasa yang ambigu ya. Kitab suci itu bukan karya ilmiah. Tapi itu firman Tuhan yang bahasanya dimenggunakan bahasa yang ambigu. Dan manusia juga mengalami banyak perubahan. Perubahan iklim, perubahan pemerintahan. Banyak sekali perubahan. Dan keambiguan dalam bahasa Alkitab itu sebenarnya memungkinkan kita untuk terus menafsirkan. Oke. Oh, jadi progresif gitu ya. Dia nggak markir di satu pemahaman. Bahkan nggak bisa kita menaruh tembok besar di agama itu nggak bisa. Jadi kalau di kita tuh bilangnya progresif. Christianity gitu kan. Ya, ya, ya. Menarik sekali. Cocok-cocok lu disini cocok. Dari semua aliran dapet yang tepat ya gitu ya.